Oke guys, jadi hari ini kita akan pelajari Apache, Hadoop, dan Spark. Introduction-nya mereka untuk data analisis. Jadi kita akan coba pakai dua platform ini selama perkulian nanti setelah UTS, yaitu Apache, Hadoop, dan Spark. Kenapa kok harus dua? Nah ini ada jawabannya di slide ini. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah mencoba Spark atau Hadoop? Cuman tak kuliah lain belum ada ya? Pak Gun. Pak Gun, sudah pernah nanya Pak? Nginstall aja, Pak. Nginstall ya, oke. Nanti dimata-kulain, kita akan coba bahas lebih detail. Ini kita akan outline dari slide-nya, growth of big data set, Hadoop, dan Spark, komponennya Hadoop, ada DFS, MapReduce, dan Habis, capability of Spark, dan apa bedanya dengan typical MapReduce. Mungkin pertanyaan, Pak, kenapa harus ada Hadoop dan Spark? Jadi kita nanti akan bahas ini. Kemudian use case-nya untuk data analisis di Spark itu kayak gimana? Jadi kita di big data ini bisa jadi kita akan kombinasi dari beberapa platform. Kita nggak bisa mengandalkan salah satu aja. Kenapa? Karena tiap-tiap platform itu punya kelebihan yang masing-masing. Jadi kita nggak bisa terlalu fanatik, cuma pakai salah satu ya. Kita bisa powerful kalau kombinasi. Nah tadi kok ngomong itu, Pak, masalah Anaconda. Jangan khawatir, kita akan juga pakai Python dan Spark. Itu ada kelasnya namanya PySpark. Jadi kita bisa gunakan Spark juga untuk di Python sebagai analitik. Oke, ini kalau kita lihat growth big data set, ini sekarang sudah semakin banyak data set yang ada, internet atau online data, tiap-tiap kali klik search, server request, web blog, cell phone logs, mobile GPS location. Nah ini semua itu dari internet itu menyedrit segini banyak data. Kemudian untuk healthcare dan scientific competition, ini semakin banyak juga healthcare. Itu bahkan Mark Zuckerberg, CEO-nya Facebook, itu menyatakan dia mendonasikan sebagian besar uangnya untuk riset di healthcare, terutama untuk genomic dan yang lain-lainnya, yang kaitannya dengan penyakit. Harapannya dalam 100 tahun ke depan nggak ada lagi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Graph data, ini kaitannya dengan telecommunication network, kemudian social network, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan jaringan komputer. Ini kenapa-apa kok datanya graph? Karena datanya itu saling nyambung. Kalau kalian pernah belajar matematika diskretnya, itu ada namanya graph, teori graph. Itu kan antara titik satu dengan titik yang lain, yang saling bersambungan. Sama, komputer network itu jaringan komputer, itu bukan cuma sekedar saya pakai wifi di rumah. Kalian pasti tahu betapa kompleksnya karena arsitektur jaringan komputer mulai dari provider sampai ke rumah Anda. Itu sangat kompleks. Itu datanya pasti berupa graph, karena saling menyambung. Ini sekarang banyak terakhirnya internet of things. Internet of things. Apa saja sih, Pak? internet of things. Guys, sekarang banyak sekali data yang bisa dihasilkan dari device-device kalian, itu karena adanya internet of things. Jadi misalkan kalian pakai smartwatch, kemudian pakai, apalah smart-smart, apalah smart refrigerators, smart mesin cuci, itu semua bisa datanya, sensornya diambil, untuk kemudian diproses. Ini ada financial data, ini katanya dengan fintech. Ini semakin lama, semakin keren itu ya fintech itu. Bahkan kalian ketika nanti mungkin di masa depan, kalian mengajukan pinjaman sekali, ceklik itu sudah ketahuan, pasti ditolak atau bisa diterima. Oke, data ini kita lihat, datanya luar biasa, Facebook itu growingnya, 8 petabyte perman, stock exchange, YouTube, internet archive, itu semua banyak sekali datanya. Oke. Jadi sekitar 19 petabyte of data. Oke. Berikutnya, kita lihat di sini, cloud dan distributed computing. Ini kaitannya sama, itu tadi, sama misalkan, processing untuk data, biar scalability-nya bisa terjamin. Kadang bilang, sekarang gampangnya orang bilang, aku pakai aja, pak, cloud computing. Untuk prosesnya kita gunakan distributed computing. Ya, betul. Di zaman ini, kalau kita nggak pakai cloud, nggak pakai distributed computing, itu processing data yang jumlahnya sampai peta-peta atau terapet itu luar biasa, jelimet, dan luar biasa membutuhkan resource besar, huge computation. itu kenapa kalau cloud, cloud karakteristiknya adalah salah satunya adalah dynamic scalable. Dia bisa secara dinamis membesar dan mengecil. Sehingga ketika dia processing data yang butuh besar, otomatis resource-nya bisa membesar. Sedangkan kalau ternyata sudah cukup prosesnya sekarang saat ini, datanya kecil. Dia akan otomatis resource-nya menyesuaikan. data processing dan machine learning method. Ini kalian sudah pelajari machine learning di data and web mining. Masih ingat semua? Masih ingat? Wevan masih ingat? Ya, Pak. Ya. Machine learning sama data processing, data warehouse, data mining sudah sampai katam. Kemarin di upload data saya juga mempelajari ini juga mencoba memprosesing data pakai machine learning, bukan? Betul ya? Ini ada sebuah intersection, yaitu apa? Intersection-nya antara ini, big data set, itu bisa kita proses dengan machine learning. Kemudian, kita pasti melakukan dynamic data processing, extract, transport, load. Kemudian, kita melakukan prosesnya di distributed computing. Ini semua ada interseksinya ada saling keterkaitannya. Bisa nggak sih, Pak? Kita prosesnya di bukan distributed computing, di satu computing. Ya, bisa-bisa aja. Cuman ya, resource-nya jadi butuh sangat besar. Dan pertanyaan saya, kira-kira berapa core processor yang kalian paling kenal? Paling banyak di saat ini. Berapa banyak core yang kalian tahu? Di satu mesin ya, maksudnya. berapa banyak? Mari coba di-googling. Berapa banyak core processor yang ada? Ada yang tahu? Ada processor 20 core? belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya. kita asumsikan aja berapa banyak? Prisil yang pernah prising tahu core-nya processor? 8. Di Macbookmu yang sekarang itu 8. Kita pakai 8 processor. dengan 8 processor ini, kalau processing datanya masih kecil, masih oke. Tapi ketika datanya itu banyak, pasti akan mulai nggak kuat. Masalahnya, prosesor itu semaksimumnya berapa core. Di pasaran yang ada itu paling mentok, paling 16 core. barusan ini Lenovo dengan namanya Think Station itu mengeluarkan prosesornya pakai AMD. 64 core. Itu yang terbanyak yang saya tahu. 64 core ya. Masalahnya, kadang kita processing data itu butuh sampai ribuan core. kalau sudah sampai butuh ribuan core, ya nggak bisa pakai satu mesin. Kita harus pakai lebih dari satu mesin. Pakainya apa? Kita harus menggunakan distributed computing. Oke, sampai sini kalian paham? Paham intersection-nya antara 4 bidang ini? Paham nggak guys? Atau ada mau ditanyakan? Sih, kamu paham nggak sih? Halo, halo? Lumayan, Pak. Lumayan. Alvin? Pakhan, Vin? Vin? Alvin? Vin, paham nggak, Vin? Iya, Pak. Oh ya, Alvin Jujana. Oke, ya. Oke, gimana, Alvin? Alvin Jujana, paham? Sekarang ini, Alvin Naryono. Kamu paham nggak, Alvin? Alvin? Pak, aku dari toilet, Pak. Bentar, Pak. Aku nanti lihat recordku lagi, Pak. Habis dari toilet aku soalnya, Pak. Amar, Pak, Amar. Ya, Pak. Paham? Lumayan. Boleh diulang nggak, Pak? Oke. Jadi, intersection-nya ini kenapa kalau ada intersection? Sekarang dataset itu kan besar besar. Kita punya bisa pakai dataset. Nah, dalam dataset ini, kita pasti mengenamnya data processing ya, extract, transform load. Karena kan kita tahu sendiri ya, di machine learning algoritmanya, apakah semua data yang masih mentah itu bisa kita langsung proses? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ada data klinik, data macam-macamnya itu kan ya. Betul ya? Nah, itu kan mau kita tetap melakukan ini. Nah, masalahnya, kalau kita melakukan processing-nya itu semua, pakai satu mesin saja, kalau datanya itu katakan satu tera, kira-kira meledak nggak, Mark? Prosesormu nanti. Meledak, Pak. Ya, apalagi prosesor yang sekarang terbesarkan masih 64 core ya, jadi kayaknya ya enggak kuat juga itu ya, kalau prosesin data satu tera. Kemarin saya coba di Macbook saya yang i9 RAM 32GB, ada 8 core, saya coba processing data 500MB aja, udah ngoyah-ngoyah itu ya. Akhirnya Macbook-nya menyerah. Nah, itu dengan distributif kompeting apa? Kita bisa kombinasi beberapa komputer sekaligus. Misalkan, kita bisa dapatkan ada 8 core prosesor, kita punya 5 komputer, kita kombinasi jadi satu. Jadi, kita punya 40 core, itu bisa diproses secara distributed. Kayak minggu lalu yang saya jelaskan ya. Jadi, misalkan kita ada, kita punya 5 mesin, kita bisa membagi. Yang ini ngerjakan yang mana, yang ini untuk apa, gitu ya. Jadi, misalkan satunya untuk data gathering, untuk ambil data set-nya. Yang satunya untuk proses data cleaning, yang satunya proses untuk mesin learning-nya, yang berikutnya proses untuk visualisasinya. Itu semua dilakukan terdistribusi. Nah, bayangkan kalau itu jadikan satu PC, mulai dari ambil data set, mulai dari analitik datanya untuk cleaning, dan macam-macam, kemudian diproses di algoritma mesin learning, dan terlalu visualisasi. Kira-kira komputermu bakal menyerah, enggak, Amar, meskipun 64 core itu. Jadi, paham ya, intersection-nya ini ya. Itu yang saya jelaskan lagi, Amar. Jadi, ini semua itu sangat-sangat yang berkait. Jadi, kita lihat big data ini sebenarnya cukup kompleksnya, karena kita enggak bicara masalah algoritm-nya saja. Kalau algoritm-nya sekalian, kalian saya yakin jago laudannya. Tapi, kita bicara masalah, gimana infrastrukturnya juga untuk processing data yang scalability. Datanya kalau terus membesar, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, saya lanjut dulu ya. Di sini ada yang masih mau bertanya lagi, enggak? Alam, Daral, apakah paham? Semayang, Pak. Iya, Pak. Oke. Jessica, Melisa, apakah paham? Paham, Pak. Mel, paham, Mel. Ini ada copy-marsit ini siapa? Adimas. Adimas, paham, Adimas? Paham, Pak. Halo. Halo, ya, sip. Adimas, gimana, paham? Halo, Adimas. Oke, berikutnya nih. Hans, paham enggak, Hans? Lumayan, Pak. Lumayan, paham. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ini kita lihat hidup sistem, sistem dari hadup itu apa? Dia itu bisa scalability-nya. Jadi scalability-nya bisa terus membesar. Jadi dia sistem menggunakan master dan slave. Jadi kita, slave-nya bisa ditambahkan terus. Jadi misalkan satu sebagai processing, kita saat ini punya tiga slave. Tiga yang bantu processing-nya si master. Satu-satu tambahkan itu bisa juga. Kemudian hadup, dia itu bisa namanya handle fault tolerance. Jadi kalau di salah satu komputer, tiba-tiba ada yang komputernya tuh hang, enggak bisa meroses data, maka otomatis node atau komputer yang lain siap untuk meng-handle. Dan hadup ini ananya, dia bisa meng-handle banyak sekali variasi data. Kemudian, dia environment-nya adalah sistemnya share environment. Jadi bisa di-share dengan, dia bukan menggunakan java ya, jadi dia lebih tipennya open platform. Dengan apapun bisa. Kita bisa menggunakan python juga, kemudian prosesinya di lampar gadup itu bisa juga. Dan juga secara biaya, karena ini open source itu, dia gratis. Jika kita lihat di sini, hadup ekosistem, ini ada layer-layernya ada A, B, C, D, jadi kita bisa melakukan beberapa macam kombinasi. Dengan hadup, misalkan ada heave, ada peak, ada map reduce-nya hadup, kita juga bisa ada yarn, dan di bawahnya kita bisa menggunakan file sistemnya hadup, jadi hadup ini menyediakan beberapa macam service yang bisa kita pakai. Ada habis, Cassandra, kemudian ada munggu dipin, bisa juga dijadikan satu dalam sebuah hadup ekosistem. Jadi untuk processing datanya, kita bisa menggunakan spark juga. Jadi hadup, ini dia sebenarnya karena sifatnya open dan share environment, maka dia bisa mengadopsi beberapa platform untuk masuk di arsitekturnya dia atau di ekosistemnya si hadup ini. Oke, kita lanjut dulu. Ini basic-nya dari hadup, basic modulnya apa, ada hadup secara umum, kemudian ada hadup distributed file system, kemudian ada yarn, ini itu resource manager-nya gitu ya, untuk memastikan semua master dan slave mendapatkan processing data yang merata. dia juga punya built-in function-nya untuk map reduce, untuk distributed processing. Dia juga bisa ditambahkan dengan beberapa distributed processing yang lainnya, yaitu menggunakan spark, storm, dan yang lain. Ini juga ada beberapa modul yang lain, seperti impala, uc, itu bisa masuk sebagai resource manager juga. Kemudian ada ini yang namanya habis, yaitu non-relational database. ini kaitannya dengan apa kalau non-relational database. Masih ingat, guys? Apa itu non-relational database? Teks. Apa? Teks. Teks. Itu kemarin sempat disinggung nih waktu kuliahnya Pak Gunawan yang awal-awal. Itu kaitannya sama apa ini? Ada yang ingat, ya? Waktu itu si yang jawab. Apa itu, Ayo? Masa lupa, Si? Kamu masih lupa, Si? Apa tadi, Pak? Yang kaitannya dengan non-relational database. Masih ingat nggak? No SQL, Pak. Betul. No SQL. Jadi non-relational database itu juga eratkan dengan no SQL. Inget ya, no SQL itu bukan artinya tidak ada SQL. NO-nya kan besarkan. Not only SQL. Jadi seperti munggu DB itu juga bisa masuk di sini. Kalau punya hadup sendiri itu namanya habis. Hadoop database. Hadoop HDFS, Hadoop Distributed File System, Based on Google File System. Jadi mereka tahun 2004 itu sudah membuat namanya Hadoop File System berasalkan riset dari Google sejak 2004. Jadi 2004 ini mungkin kalau masih umur 4 tahun ya. Jadi zaman itu memang teknologinya masih belum sempurna. Nah ini tahun 2004 ketika itu kan mulai munculnya Google. Google itu awalnya dulu website ini cuma google.com. Tapi makin lama-makin lama pengakses Google itu makin banyak akhirnya muncul google.co.id, google.co.sg, google.sg, dan lain-lainnya. Jadi dia mulai didistribusikan. Paham di sini, guys? HTFS itu berarti apa? Storage-nya gitu ya, Pak? File System-nya. Jadi kamu kalau file system itu kan di Windows ada namanya NTFS ya, betul ya? NTFS ada FAT32. Waktu OS pernah diajari nggak itu? Tidak. Itu sistem file, Pak? Format system file, kan? Format system file, kamu kalau di Windows itu kan pakai NTFS. Iya, NTFS. Kalau FAT itu file location table itu di model yang lama. Ada FAT32 juga, ada namanya extended FAT. Nah, ini paling gampang itu sebenarnya kelihatan. Kamu di Windows formatnya rata-ratakan sekaknya NTFS, Pak. Nah, DFS ini format file system dengan menggunakan punya hadup sendiri. Dia file-nya terdistribusi. Ini muncul, kenapa? Karena itu tadi. Ceritanya Google itu kan awalnya google.com. Servernya di Amerika. Lama-lama dia kualahan nangani satu dunia. Bayangkan, satu dunia mengakses dia. Mungkin muncul google.co.id. Masalahnya, database-nya harus satu nggak? Harus merujuk ke database yang sama nggak, kira-kira? Iya, Pak. Iya, kan? Harus sama, Pak. Harus sama, kan? Nah, karena harus sama, akhirnya mungkin kan cuma dilakukan mirroring. Kalau dilakukan mirroring, punya Amerika harus mirror kemana-mana. Itu makan resource besar juga, kan? Secara komputasi dan secara internet. Akhirnya dilakukan sistem ini. Namanya hadup, HDFS. Secara pencimanannya dilakukan secara terdistribusi. Makanya itu nggak heran kalau saat ini ketika Anda search yang berkaitan sama Indonesia di google.co.id, munculnya lebih cepat nggak? Jadi misalkan kalian cari sesuatu yang berbawa misalkan e-commerce di google.co.id yang muncul punya Indonesia itu punya Amerika. Indonesia, Pak. Indonesia. Karena apa? Dia sudah dilihat bahwa Anda di Indonesia. Jadi dia akan cari di server Indonesia dulu yang sudah menggunakan Hadoop HDFS. Jadi file sistemnya sudah didistribusikan. Kalau Indonesia di sini. Kenapa? Rata-rata orang sebenarnya nyari kan untuk informasi di lokalnya, negarnya sendiri kan? Jadi dengan Hadoop HDFS itu sudah dilakukan pembagian. Filenya terdistribusi. Maka itu nggak heran kalau kalian search sesuatu yang itu tidak ada di Indonesia, biasanya munculnya lebih lama apa nggak? dibandingkan yang ada di Indonesia. Misalkan kalian search apa ya yang nggak ada di Indonesia ya? Apa ya? Apa yang nggak ada di Indonesia ya? Walmart. Nah itu. Hasil searchingnya cenderungkulannya sedikit lebih lama dibandingkan kalian cari Shopee. Shopee di Google. Kenapa processing datanya kalau di Shopee kan di database Indonesia adalah jadi aman. Sedangkan kalau Amazon atau Walmart itu kan nggak ada di Indonesia. Oke, sampai sini paham? Berarti di copy gitu ya, Pak? Kenapa? Datanya di Amerika di copy ke Indonesia gitu ya? Ya kalau dia nggak ada, datanya pasti harus di copy dulu. Atau kalaupun dia tidak di copy, itu berarti secara pencarian kamu harus, kan dia nyari server Indonesia dulu, nggak ada, dia baru cari ke file yang lain. Ke file sistem yang lain. Misalkan di Singapura dulu kalau ada nggak, oh nggak ada, dia search lagi dari mesinnya dia di mana. Jangan di Eropa. Atau dia terakhir baru ke pusatnya di Google itu. Jadi dia nggak terpusat, tapi terdistribusi. Tapi bisa saling connect. Berarti masuk ke terdistribusi itu bukan di copy ya, Pak. Ini ada gambarnya, sebentar, saya stop share dulu ya. Saya masukkan gambarnya dulu supaya kamu paham. saya share screen lagi ya. bisa kelihatan ya, guys. Oke. file-nya dia itu dibagi menjadi beberapa blok. Setiap blok itu isinya apa? Ini ada. Ada ada efeksi. Jadi misalkan kamu notenya di Indonesia, dia cari dulu. Oh, ternyata di sini ada. Oh, yaudah. Berarti kan dia bisa ngambil dari sini, langsung ditampilkan. Tapi kalau nggak ada, dia coba cari lagi di blok-blok yang lain. kalau dipotong-potong datanya. Jadi datanya dipotong-potong, ditaruh di beberapa blok. Maka itu kalau di google.co.d.id, data yang dipotong yang untuk Indonesia, dia dimasukkan ke storage-nya di blog-nya google.co.d.id. Nah, ini HDFS, itu bagus untuk large file atau streaming data. Streaming data itu kalau kamu misalkan mau ngambil data secara live, secara real-time kamu ngambil data, itu streaming data itu HDFS bagus. Tapi dia nggak bagus untuk lot of small file. Random access to file dan low latency to access. Kalau kamu jarang akses, ya berjumah ngapain pakai HDFS. Lots of small file. Kenapa kok ini nggak bagus? Dari arsitektur yang digambarkan di sini, kelihatan nggak? Kenapa kok nggak bagus untuk file system atau file yang kecil-kecil tapi buahnya? Manggung kalau kecil. Anggung kalau kecil, betul. Jadinya apa? Blok-bloknya tambah lama, tambah buahnya nggak? Buahnya kecil-kecil-kecil gitu kan. Searching-nya bakal lebih lama nggak? Iya. Betul ya. Sekarang gini, kalian semua saya yakin pernah nge-upload website, betul ya? Lewat c-panel pernah upload semua kan? Pernah upload lewat c-panel atau lewat file sila atau file klien yang lain? GCP, Pak. GCP. Nah, gcp kamu uploadnya pakai apa? Langsung webbasenya itu ya? Iya, langsung webbasenya itu gimana? GitHub. Ya, file file-nya, Pak. Artinya kamu upload lewat github? Terus itu hundut. Terus hundut. Hundutnya pakai github juga ya? Iya. Oh, berarti ada yang pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Berarti ada yang pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-ngelewat file zila atau file klien yang lain? Ada yang pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge ? Belum, Pak. Belum. Bisis� kalau kamu nge-nge-nge-nge project web, biasanya pakai apa? Di c-panel atau di itu. Udah pernah? Oh, kalau Ke cPanel-nya pakai terminalnya Terminalnya cPanel itu? Iya File managernya itu? Iya, benar Pakai git juga Pakai git, oke Kamu kalau nge-upload di cPanel itu Yang mau upload file-nya satu-satu atau pakai zip? Enggak dua-duanya Soalnya kan pakai git Jadi tinggal di-con aja Jadi gitnya Oke, jadi Beruntunglah kalian sekarang ada namanya git Jadi git itu bisa ngesink otomatis Nah, oke, ngomong git ini menarik nih Ini saya pas ini ilustrasinya cocok Kalian kan udah paham git Oke, ini lebih enak tangkannya Jadi guys, zaman dulu Ini dulu ya, saya cerita dulu ya Sebelum orang-orang familiar dengan git Kalau misalkan saya mau upload Web atau file di cPanel Itu kan ada dua cara Saya pakai langsung file interface Webnya di-click-click itu Atau pakai file client kayak file Zilla Kesalahan yang saya dilakukan web developer jaman itu adalah Waktu nge-upload file Itu pakai file Zilla Langsung kayak dari folder kiri Karena di-drag Jadi kalau kamu ada 200 file Dia harus nge-upload ke sebanyak 200 file Meskipun file-nya kecil-kecil itu tetap lama Jadi paham ya kan file web itu kan Dengan nama index.php, page.php, dan lain-lain itu kan Dan itu kalau di-upload satu-satu Itu ternyata jauh lebih lama Kenapa? File-nya itu kecil-kecil tapi lama Tapi cara yang lahir adalah File-nya itu semua satu folder di-zip dulu Di-zip, kemudian baru di-upload Nanti sampai webnya baru di-extract Itu lebih cepat Meskipun satu file tapi ukurannya lebih besar Ternyata lebih cepat Dibandingkan banyak file kecil Sekarang kaitannya dengan git Git itu enaknya apa sih? Apakah tiap kali kalian update Semua file di-update? Apakah seperti itu? Yang dirubah saja Yang dirubah saja, betul ya? Jadi misalkan ada satu file yang merubah itu saja Misalkan yang ditandain itu ini yang berubah Betul ya? Tidak semuanya Kenapa kok git itu seperti itu? Karena dia ingin apa? Kalau terlalu banyak file kecil Semuanya di-update itu ya pasti lama Makanya muncul konsep git File mana saja yang di-update ya itu saja Jangan semua di-try di-update Kalau programmer zaman old Zaman dulu Zaman saya masih muda itu Karena kita belum kenal namanya git Itu ada update Supaya tidak berisiko semua Copy lagi Bleng Wah ya lumayan itu ya Banyak file Tapi kurangnya kecil-kecil Ternyata kalau di-update jadi lama Nah hadup Ini sama Dia kalau file kecil Tapi terlalu kecil Terus buahnya Dia tidak efisien Tidak efektif juga Karena dia sistemnya Cocoknya untuk apa? Untuk streaming data Yang datanya terus Misalkan ada Streaming tentang Ambil hashtag Di Suatu akun Twitter Datanya kan sifatnya Terlalu ditambah 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 Terus Sama-sama jadi besar Dia tidak cocok Kalau misalkan kita ngambilnya Per detik Per jam Diambil Ambil Ambil Terus Jadi Filenya jadinya Buahnya Tapi kecil-kecil Secara analitik Kita pakai Secara logika Lebih gampang Kita analitik Satu file besar Atau file yang Kecil banyak Jadi misalkan Saya punya Seribu file Ukurannya Satu megaan Kemudian Saya Analitik 50 file Tapi 20 megaan Kila-kila mana Yang lebih cepat Seribu file Satu megaan Atau 20 file 50 megaan Eh sorry 50 file 20 megaan 50 file 50 file Kenapa Saya cuma perlu menjoinkan 50 file Bukan seribu file Betul ya Iya pak Oke ini saya lanjut dulu design Distributed file system Ada namanya Master Slave Design Jadi dia sistem yang menggunakan Master dan slave Ada master Note Kemudian ada Slave Note Jadi yang kerja itu nanti Slave sama Untuk masternya ini Dia itu managing Metadatanya Ada namanya Backup juga Oke ini Arsitekturnya Ada Client Ini ada name node Ini masternya Ini ada slave-slave nya Terjadi kalau misalkan ada node yang fail Jangan khawatir Mereka sistemnya siap melakukan backup Jadi kalau ada yang fail Jangan khawatir Mereka karena banyak Siap ada yang backup Nah HDFS File are divided into block Jadi pasti Dibagi menjadi block Block Minimum block itu Ukurannya 64 MB Tapi bisa lebih dari 128 MB Jadi HDFS Pasti storing larger file Kemudian ada HDFS block Bisa direplikasi Jadi antar block itu bisa Dilakukan replikasi Untuk sebagai backup Oke ini ada Hadoop base Ini database yang punya Hadoop Ini jangan dipakai Karena apa? Karena lebih orang Lebih suka menggunakan MongoDB Jadi SQL data Stored build on the top HDFS Based on google big table Varys type of data Mungkin store late Semuanya data Bisa terap Bisa pentah Jadi dia sistemnya Column oriented Dan bisa random Read and write Dan bisa secara horizontally scalable Horizontal itu ke samping Atau ke atas Ayo guys Horizontal itu vertikal Horizontal dan vertikal Samping Horizontal itu ke Samping 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 Jadi artinya apa? Hadoop base Atau no SQL No SQL itu seperti MongoDB Namanya field itu Dia sifatnya dinamis Bisa terus nambah Ke samping Ini yang tidak bisa Dikover di Relational Database RDBMS Kamu merubah field Itu bisa fatal Akibatnya Pasti ya Bisa fatal Ini beda dengan No SQL Nyamping Terus tidak masalah Oke Not good for use Use for Ini pasti ya RDBMS Pasti tidak cocok Not efficient for Text searching Dan processing Karena namanya dia Tidak terstruktur Pasti Untuk searching Pasti butuh waktu lama Apanya muncul Setelah kalau di Big Data Bukan text searching Tapi work count Dan processing Datanya juga Beda dengan Menggunakan WebReduce Oke ini Jadi WebReduce Simple programming For Big Data Ini sejak tahun 2004 WebReduce Atau MR Ini mulai Di introduction Ke dunia Simple programming Program for Hadoop Ecosystem Jadi Ini tradisional programming Different computing Sistem Konsep Jadi misalkan Ada multi-trade Synchronization Jadi di tahun 2004 ini Sebenarnya ada Revolusi juga Untuk dunia hardware Untuk pertama kalinya Multi-trade itu Diperkenalkan Di dunia hardware Zaman dulu Orang tidak pernah tahu Paling cuma Tahunya Satu core Itu saja Tapi Sejak adanya Muncul Prosesor Namanya dual core Mungkin kalian Masih kecil Ada yang pernah Pakai dual core Tidak Prosesornya Belum core itu Dulu Masih dual core Masih ada Ada yang pernah Pakai Kenapa dulu Masih kecil mungkin pakai Masih ada Jadi Komputer kalian Waktu SD Yang kalian pakai Itu kemudian Masih dual core Dual core ini apa Konsepnya Bedanya dengan yang masih Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 Dual core ini Dia menggunakan Multi-thread Jadi Satu core Prosesor Punya Dua Thread Jadi Seolah-olah Prosesornya Punya Dua core Seolah-olah Baru muncul Namanya Core 2 Core 2 Ini Benar-benar Baru Pure Punya Dua core Kemudian Muncul Berikutnya I5 Dan lain-lainnya Itu Betanya Habis sama HDFS Habis sama HDFS HDFS itu File systemnya Habis itu Storage-nya HDFS itu Cara penyimpanan File-nya File systemnya Oke Baik Pak Terima kasih Ada Ini yang mau Tanyakan Jadi Perkembangannya itu memang Luar biasa Jadi Karena bedanya Apa Dulu masih Cuma Menggunakan Dua core Itu pertama Kalinya Ada Prosesor Intel Menggunakan Core-nya Bisa 2 Kalau yang sebelumnya Itu Namanya Hyper Thread Jadi Pentium 4 Hyper Thread Jadi Pentium 4 Hyper Thread Itu Satu Prosesor Itu Seolah-lah Dia punya Dua Thread Jadi Seolah-lah Ada Dua Virtual Core Yang siap Support Sedangkan Yang mulai Dual Core Sampai Core Itu Benar-benar Dia punya Dua Core Prosesor Konsep Core-nya Mulai Muncul Di Generasi Dual Core Akhirnya Muncul I5 I7 Yang mulai Dual Core Quad Core Dan Seterusnya Ini Kemudian Ada Incorrect Use Can Crash Your Program Get Incorrect Disert And Self Impact Performance Jadi Di Dual Core Dan Core To Use Sebenarnya Saya Tidak Merasakan Bedanya Di Zaman Itu Sama Pentium 4 Satu Yang Masih Single Core Ataupun Pentium 4 Atau Bertreed Karena Memang Arsitekturnya Masih Programming Sistem Yang Dipakai Untuk Membangun Game Maupun Yang Lain Juga Belum Seperti Yang Sekarang Bayangkan Kalau Kamu Main Tetris Atau Solitaire Atau Main Sweeper Rasa Enggak Bedanya Pake Dua Sama Core To Dibanding Pentium 3 Masih Masih Ingat Solitaire Sama Main Sweeper Masih Masih Ada Masih Ya Alvin Sujana Masih Smart Main Solitaire Sama Mains Sweeper Jadi Kalau Kamu Main Itu Tidak Efek Jadi Zaman Dulu Game Game Itu Belum Dibuat Seperti Ini Bisa Multi Parallel Programming Tapi Google Waktu Itu Sudah Mencetuskan Sistem Map Reduce Dan Parallel Jadi Kita Don't Have Deal With Any Above Issue Only Create Map And Reduce The Function Jadi Parallel Datanya Ada Satu Gini Di Mapping Potong Dulu Potong Baru Disebarkan Waktu Dulu Konsepnya Parallel Programming Dan Pemrosesan Parallel Atau Parallel Processing Di Jaman Saya Masih Kuliah Memang Selalu Jadi Masalah Sinkronisasi Operating Sistem Operating Sistem Juga Belum Sepenuhnya Support Saat Ini Sudah Benar Kerasa Bedanya Maka Itu Kalau Saya Sering Guyanan Kemarin Semesta Lalu Ajar Kelas OS Komputermu Masih Intel I7 Atau Sudah Intel I7 Yang Quad Core Windows Kamu Install Windows XP Itu Ngefek Kapan Nggak Kerasa Nggak Bedanya Kerasa Nggak Bedanya Kalau Kompak Nya I7 Quad Core Tapi OS Yang Pak Windows XP Aku Tambah Nge-lag Tambah Nge-lag Tambah Nge-lag Oke Alvin Jujur Tambah Nge-lag Kayak Yang Lain Mungkin Yang Yang Mencoba Atau Kira-kira Apakah Dengan Kamu Pak Core S7 OSM DSP Gimana Apakah Bercuma Atau Justru Pasti Kenceng Pak Kayaknya Bercuma Pak Kenapa Bercuma Kenceng 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 Tidak Sesuai Mungkin Oke Ini Jawabannya Sisi Sama Jawabannya Alvin Alvin Belang Tambah Nge-lag Pak Sih Tidak Sesuai Betul Nge-lag Karena Tidak Sesuai Tidak Sesuai Apa Windows XP Tidak Didesain untuk bisa multi-prog multi macam-macam tidak bisa multi-prog multi-core multi-programming dia tidak bisa saya cuma diproduksi minus XP itu di tahun dimana prosesor masih yang single line itu itu itulah ketika itu Google menciptakan konsep map reduce di tahun 24 harapannya dengan resource yang waktu itu masih terbatas proses paralelnya itu bisa didasarkan lebih efesien karena pada data ini sudah dipecah-pecah dulu baru diproses baru terakhir nanti digabung ini kalau map reduce ini sudah saya jelaskan sampai beberapa kali jadi apply all function diselument of list misalkan ini ya square-square kali ini ini contoh di Python jadi contoh map reduce workaround jadi I am Sam dihitung itu itu shuffle short kemudian dihitung oke short formnya map reduce pasti ya for short data processing to map and reduce based on acrylic data flow from disk to disk ya ini pakai HDFS let and write to disk before after map jadi ingat ya setelah kita processing itu processing kita arat di prosesor dan di memory itu pasti akhirnya di harus dikembalikan ke di-uprite ke hard disk lagi entah itu lewat database atau lewat noSQL atau lewat yang lain only java nativity support nah masalahnya sekarang kalian makinnya kan gak java tapi pakeknya pattern itu gimana jangan khawatir tetap bisa di support batch processing interaktif dan streaming data jadi jangan saat ini streaming data sudah sangat dimungkinkan sekali oke saya next dulu kenapa kok batch processing pasti kita untuk benar-benar real time itu akan sulit jadi prosesnya pasti per batch kita bisa dapat 1 giga data dapat baru di proses 1 giga di proses karena kalau real time kembali saya jelas sekankan kalau real time itu pasti butuh huge computation apalagi dengan data yang sekarang sangat tambah lama tambah besar oke salah satu solusinya untuk kombinasi dengan hadup itu namanya SPAC oke ini sebelum lanjut beri 5-10 menit dulu ya bagi yang mau ke toilet kita setelah ini akan masuk ke SPAC kita bahas mengenai apa co-spac jadi SPAC ini juga akan kita pakai nanti selalu TSE untuk kita praktek big data nya oke setiap 5 menit ya 5-10 menit kita minum kemudian ke toilet silahkan thank you thank you Pak oke jadi ini Apache SPAC itu sebenarnya salah satu solusi untuk kita melakukan data analitik apalagi datanya dalam jumlah besar jadi dia punya konsep yang mirip MapReduce juga dan enaknya SPAC itu kompatibel dengan banyak sekali dengan Java Python dan R itu dia bisa kompatibel jadi SPAC ini platform untuk analitiknya kemudian dia menggunakan in-memory catching for data ya ini pasti kenceng ya tapi ingat ya kalau in-memory catching of data berarti prosesnya di memory kira-kira RAM nya butuh besar enggak nih ya Pak dan cepat besar pasti besar sekali ini kemudian has many other workflow jadi ada banyak sekali built-in function yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi distribusi ataupun MapReduce dan API nya juga simple oke kita lihat ya jadi SPAC ini menggunakan RAM dibandingkan hard disk masalah masalahnya satu nih berarti RAM nya harus besar enggak jawabannya ya yang lebih susah harga RAM sama harga hard disk itu mahal mana RAM RAM pasti ya mahalan RAM ya ya Pak cepatnya cepat mana pasti cepat RAM ya oke ini katanya guys dengan namanya NVMe pernah tahu NVMe tahu nggak guys NVMe kalian jangan cuman taunya SSD SSD itu udah mulai ketinggalan sekarang ada NVMe pengembangan dari SSD apa yang dikembangkan dari NVMe colokan sama strukturnya bukan musuh colokan top lebih kan speednya gimana strukturnya juga cuma enggak seberapa paham strukturnya juga diubah cuman enggak seberapa paham oke jadi NVMe itu singkatnya dari non-volatile non-volatile itu apa kan waktu S.M.D. diajari volatile sama non-volatile tidak bisa diubah satunya bisa diubah satunya bisa diubah satunya bisa diubah satunya tidak bisa betul ya oke nah konsepnya NVMe non-volatile itu ingin memadukan kecepatannya RAM tapi dia bisa disimpan bukan bisa diubah tapi bisa disimpan kemudian bisa dimodifikasi kemudian disave jadi NVMe itu ingin dia supaya sangat cepat kecepatannya mendekati RAM tapi bisa disimpan jadi strukturnya pasti beda oke dan apakah NVMe itu kayak RAM dia lebih tepat itu sebenarnya kayak ROM read-only memory ROM itu apa seperti di BIOS itu cepatannya kan luar biasa tapi kok bisa disimpan kalau modennya seperti ROM kok bisa disimpan kalau mau merubah kan dia patchingnya harus nanti di chipsetnya itu nggak bisa langsung kok bisa disimpan kok bisa diubah kalau bisa kamu merubah kan cuman terbatas cuman setting aja kan kamu jalan udah nggak bisa diubah-ubah kan isinya cuman itu-itu aja kan jadikan sebenarnya kamu cuma bisa read kalau pun upgrade-up upgrade-nya terbatas kalau RAM itu kamu rubah-rubah bisa nggak isinya tergantung sampai kamu buka jadi spark ini dia menggunakan memori processingnya makanya dia kenceng sekali tapi thread-off-nya kita harus punya RAM yang besar juga ini kalau kita lihat ini ada hadut sama spark map reduce sama spark misalkan ada data size yang data size-nya 100 sama 102 processingnya ternyata beda banget beda jauh beda jauhnya dimana ini kita kelihatan beda jauhnya speednya berapa beda berapa kali lipat itu tiga berapa tiga kali lipat ya kemudian notes-nya juga lebih pendek kalau spark jadi tidak terlalu panjang terus sortingnya itu bisa lebih banyak yang sorting dalam menit 4,27 tera per menit note-nya juga per note itu bisa sorting lebih banyak data jadi kita lihat disitu ya bahwa spark karena dia prosesnya di RAM dia jauh lebih cepat dibandingkan di hard disk kalau gini kalian pilih mana pilih hadut atau spark pilih jadi tim hadut atau tim spark spark bukan mereka kerjasama barengan dikerja untung kamu kritis slide berikutnya menjawab jadi itu bisa kerjasama bukan kerjasama tapi bisa kerjasama kerjasamanya gimana dari spark itu nyimpan datanya bentuk ADFS bisa oke datanya apakah pasti harus pakai hadut tidak bisa pakai msql pakai yang clustering hpc bisa pakai json bisa pakai hiv pakai apajor s3 atau aws bisa semua jadi spark itu sistemnya bisa ambil data dari mana saja dari hadut dari hiv dari msql biasa pun juga bisa jadi spark itu adalah platform untuk analitik terus interface nya kita mau pakai java pakai python pakai r pakai sql itu juga bisa jadi spark ini cukup fleksibel jadi misal kalian sudah bangun platform nya pakai adup untuk file sistem nya terus suatu saat kalian install spark juga bisa bisa saja jadi spark nanti akan baca data dari adup dari dfs itu kemudian diproses di spark nya tapi kita tidak paham skala pakai saja python python untuk processing untuk interface nya jadi kalian proses komen -komen analitik nya lewat python berarti adup itu cuma buat tempat penyimpanan sekarang ya pak pada akhirnya sekarang seperti itu karena kalau kita benar-benar pakai adup adup bahasanya untuk analitik nya kalian programnya sebagai java jadi tidak multiplatform kalau spaktur lebih bisa integrit sama multiplatform jadi beber dikrit kok kerjasama betul mereka bisa bekerjasama ini kalau spakt bisa kita menggunakan distributif data set bisa namanya ada rdds rdds resalend distributif data set s-nya kecil rdds s-nya kecil oke kemudian ada resalend distributif data set data container jadi mereka spaktur berupa data-data container s-application share rdd subsection you can mix different kind of new rdds jadi kita tiap kali ada aplikasi bisa buat data set yang atau distributif data yang baru dan enaknya rdds dia default tolerant jadi ketika ada yang error dia pasti punya backup yang lain bisa auto recover juga all different processing component in spark share the same abstraction called rdds jadi apapun processing component di spark itu tetap ada same abstraction abstraction abstraksi yang sama itu mungkin kayak tipe data kalau dianalogikan called rdd misalnya distributed dataset jadi bisa create by parallelizing a collection of atau reading file jadi ketika kita membaca file spark itu bisa otomatis mendistribusikan dataset data-dataset nya itu dia otomatis bisa auto di distributed distributed data frame dan spark sql distribute data organize in name column jadi dibuat kolom-kolom kayak biasa ada field itu ya ini kalian semua pasti pernah pakai pandas ya python pandas pernah pakai pernah Pak apa sih pandas itu kelebihan pandas itu bisa pokoknya kalau mau kerja pakai data frame itu gampang kerja pakai apa data frame data frame itu kayak table kayak table iya Pak mirip field kalau di sql oke jadi kalian sudah familiar ya sama python pandas jadi ada data frame jadi ada immutable once constructed track lineage enabled distributed computation juga jadi data frame nya dan spark sql memang bisa dilakukan komputasi secara distribusi kalau database yang lain itu murni cuma distributed database jadi tapi tidak bisa dilakukan komputasi secara distributed kalaupun mau itu harus secara manual sedangkan data frame dan spark sql ini memang dimungkinkan komputasinya secara distribusi jadi contoh mskl bisa dibuat distribusi database bisa cuma nanti waktu proses analitik sama kita harus pasang platform sendiri untuk dia analitik kita kita barukan coba join dari data frame data file atau bisa transform dari spark atau pandas para singa python collection list bisa multiply transformation and action ini nanti banyak prakteknya jalan ini contoh data frame example data frame konten student misalkan student user filter dalam kurung user edge lebih kurang dari 21 jadi kita akan mencari student yang usianya dibawa 21 nah ini kalau pandas bisa kayak gini kan user user edge lebih kecil dari 21 terus count by group by gender terus count bisa juga ini case-case kayak gini itu kalau bayangkan kalau datamu sampai ada 10 juta record terus datanya cuman di satu komputer kira-kira processingnya lama apa enggak guys jadi coba bayangkan ya jangan bayangkan datamu cuma 100 bayangkan datanya kalau 10 juta atau 20 juta ribuan aja lama ribuan aja lama ya udah kerasa ya itulah kenapa kalau modelnya big data dia prosesnya bisa di beberapa mesin jadi datanya dibagi dulu kemudian baru dilakukan komputasi secara distribusi ini kita kita cuma query gini bayangkan data itu kita streaming kita ambil data itu secara mendekati real time terus kemudian kita analitik jadi misalkan dalam tiap 10 menit akan muncul sekarang data student yang usianya 21 berapa orang tiap satu jam tiap 10 menit update terus komputasinya itu kalau dilakukan di satu komputer memungkinkan enggak sih mungkin aja kalau komputernya kuat kalau komputernya kuat prakteknya sudah rekomen karena pasti kurang pasti itulah pasti ada bottleneck juga sama ilustrasinya gini mending kita tuh punya jalan tol dengan 20 ruas cuma satu jalan tol atau kita punya 4 jalan tol dengan masing-masing 5 ruas tapi rutenya lebih ada beberapa alternatif lebih bagus yang mana guys yang 4 tol yang 4 tol karena apa kalau kamu punya satu tol kemudian ada 20 ruas begitu ada satu atau dua dia macet kemudian posisinya melintang kira-kira ruasnya langsung tertutup enggak kalau kamu punya 5 ruas tapi punya 4 jalan tol satu lumpuh yang lainnya masih ada ini bisa jalan di beberapa komputer yang berbeda yang bisa jalan di beberapa jadi misalkan kamu begini misalkan kita komen aja salah satu student user filter user age lebih kurang dari lebih kecil dari 21 ini bisa jalan di beberapa komputer sekaligus bisa didistribusikan secara komputasinya secara distribusi bukan cuman satu contohnya tadi datamu ada 10 juta oke kita punya 5 komputer itu bisa dibagi jadi 5 dibagi 5 berarti kalau 10 juta bagi 5 kan 2 juta 2 juta kan tiap komputer akan processing ini setelah itu baru target di join kembali totalnya berapa ini masih pakai data yang numerik ya sekarang bayangkan kalau kamu search tes apa teks pakai query yang kira-kira kuat nggak itu nanti komputernya bisa dibayangkan kalau query-nya pakai yang like-like itu dicari per teks nah itu bayangkan proses nya secara nggak paralel pasti terasa banget disini mulai paham ini ada rdds versus data frame rdds to provide low-level interface into spark jadi low-level itu yang semakin mendekati hardware kalau data frame map skema data frame market and optimize by spark jadi data frame all built on top of the rdds jadi rdds itu low-level interface yang mendekati hardware cara penyimpanannya ini spark operation dia punya banyak sekali fitur-fiturnya nanti bisa kita coba ada namanya directed acrylic graph dg jadi dia bisa langsung deteksi habis dari sini ini kemana nih jadi prosesinya misalkan oh datanya ada di sini oke setelah itu data rubrik ini dimana oh yang disini oh yang disini disini ini misalkan oh B dibagi di split 2 di C dan E jadi disini untuk tujuan ini untuk bisa melihatkan proses transformasi datanya dan juga bisa nge-trace data ini sekarang posisinya dimana ada yang 10 juta itu kan recordnya bisa dibagi-bagi nah itu history-nya dimana aja bisa kelihatan ini ada narrow vs wide jadi kalau narrow ya cuma di mapping satu-satu ini enggak asik enggak seru lebih seru itu kalau bisa di seperti ini grup bagi ini kalau ada map ini ada grup bagi itu action berikutnya the final stage of the workflow triggers the execution of the tadi direct the result to the driver terakhirnya setelah proses komputasi akan harus kembali ke yang paling utama di write the data to hdfs or to a file misalkan mau di save itu harus disimpan kembali ke file system entah itu pakai database atau itu pakai file biasa oke ini kelihatan ya spark kurang-kurangnya gimana kita bisa collect datanya ada spark konteks kemudian ada driver driver program data di collect mungkin bisa dimasukkan ke kita menggunakan grup bagi juga bisa kalau mau map cuma di map biasa nanti paling kelihatan kalau kita coba langsung ini contohnya saja ini persistence dari laptop oke setelah ini saya akan coba tunjukkan script di laptop saya yang kemarin saya coba running untuk proses word count oke kita lihat ada stream case-case untuk spark itu kayak gimana ada streaming data mesin interaktif analisis data semua yang ada di sini itu bisa kita pakai dengan spark dan bantuan python spark in real world ini kita lihat uber itu menggunakan spark untuk proses from mobile user everyday jadi semua driver maupun user-nya itu diambil datanya caranya pakai kafka spark streaming dan adfs itu datang kemudian di etl extract transform load kemudian datanya di convert dari unstructure event data ke sebuah struktur data yang diambil dan akhirnya dia bisa melakukan analitik kemudian pinres semua tahu pinres ya halo semua atau pinres tahu pak ya semua pinres itu juga pakai spark untuk etl nya extract transform load jadi dia ambil data spark streaming to gain immediate insight to how user all over the world are engaging with pins jadi setiap kali kamu klik-klik-klik semua data diambil dimasukkan ke spark streaming dan itu jadikan semacam recommendation jadi kalau kamu buka lagi otomatis ada info oh ini Devan sukanya apa Alvin sukanya apa Amar sukanya apa dan muncul rekomendasi oh ini kira-kira yang kamu suka ini rekomendasi untuk kita mau beli atau untuk dikunjungi terima terima konviva 4 million video feed per month reduce customer turn by optimizing video stream and managing live video traffic ini tahu semuanya Netflix user data untuk content creation oke nah masalah gini event tough spark is versatile that doesn't mean spark in memory capability the best fit for all use case apa ini contohnya ini for many simple uses use case apa cuma produce and if make more appropriate jadi kalau simple datamu tidak terlalu besar tidak perlu komputasi yang sama bagaimana ya pakai map data sudah cukup dan spark tidak didesain untuk multi user environment jadi lebih karena seorang user ini butuh apa dia akan pakai spark untuk melakukan analitik spark user are required to know that memory they have is sufficient jadi kita harus tahu memori kita itu cukup enggak kalau ada user baru sama sekarang bayangkan saya punya komputer 16 core saya sama Bevan ngeran spark bersamaan kira-kira ramnya bakal terbagi enggak ingat ya spark ini prosesnya kan diram saya punya 16 core processor punya 128 giga ram kalau saya sendirian itu oke aman tapi Bevan juga ngeran di mesin yang sama kira-kira nanti jadi melambat enggak analitik saya pasti melambat ya karena saya harus berbagi resource sama Bevan oke ini terus ada isu yang baru high performance computing and big data convergence ini pada prinsipnya cloud sama super computer itu kan collection dari komputer network together data center ini tapi masalah gini cloud punya different networking I.O. CPU and cost trade-off dan super komputer menurut kalian bedanya cloud computing dan super komputer itu apa sih sebenarnya apa yang perbedaan utamanya super komputer dan cloud computing ini mungkin kalian belum familiar sama itu super komputer super super komputer itu artinya dalam satu data center kita punya banyak sekali komputer kita combine katakan dari seribu komputer itu sebuah super komputer sedangkan cloud misalkan saya punya sebuah cloud computing bisa jadi kombinasi komputer saya itu tidak berada di satu data center yang sama jadi katakan saya punya 10 core processor di cloud bisa jadi 2 ada di Singapura 4 di Indonesia 4 di Australia itu bisa karena secara teknologi yang sekarang cloud bisa menghubungkan beberapa lokasi dengan internet dan resource bisa dijadikan joint resource juga kalau super komputer pasti lokasinya di satu tempat yang sama cloud ini data oriented versus computation oriented are less closely coupled dan super computer data oriented sama computation oriented kita mau yang mana secara komputasi super computer pasti lebih cepat dari cloud kira-kira iya 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 kenapa kok bisa begitu kira-kira kenapa kok kira-kira ada atasan karena internet atasan apa karena internet mungkin kalau cloud tetap harus pakai internet terbatas kalau super super komputer kan kita tidak mungkin punya super komputer juga pakai internet oh iya cloud itu problemnya tadi Alvin kliniknya betul internet cloud itu kan resursenya bisa tidak di tempat yang sama betul ya satu di saya misalkan punya 10 core ada 2 di Indonesia 4 di Singapura 4 di Amerika saya punya 3 lokasi secara komputasi itu bakal cepat enggak kalau saya mau optimalkan 10 core bisa cepat enggak sulit kenapa kalau sulit Bevan ya ensinkron kan masalah kalau saya mau processing data sedangkan lokasi saya ada di 3 berarti saya harus transfer data dulu enggak ke tempat yang lain betul ya paham ya maksudnya saya mau processing data 1 tera kalau saya pakai cloud dan ternyata cloud saya itu berada di kolokasi berarti 1 tera ini harus didistribusikan lagi enggak ke beberapa itu iya kan harus data saya akhirnya didistribusikan ke beberapa lokasi sekaligus dimana misalkan katakan master node-nya punya saya itu di Indonesia berarti dari Indonesia dari 1 tera nanti harus di split lagi beberapa ke yang di Singapura dan di Australia berarti kan transfer datanya lewat internet itu sedikit banyak pasti ada lag-nya apa enggak pasti tahu ya pasti ada lag-nya kan nah kalau sekarang supercomputer saya data senternya di Indonesia berarti apa satu tera langsung prosesnya juga di Indonesia itu kan gak perlu keluar kemana-mana paham maksudnya halo guys paham enggak ya pak itu yang data oriented versus competition oriented apa pak jadi kalau di cloud kira-kira dia lebih data oriented atau computation oriented data data atau computation cloud itu fokusnya ke data oriented kenapa data oriented kita kan pengen ambil data betul ya proses komputasinya cloud itu kurang diberhitungkan kurang berhubungan rat sedangkan super komputer itu memang diciptakan untuk komputasi maksudnya jadi cloud itu diciptakan agar apa kita itu memang scalability dan macam-macam oke tapi sekaligus juga cloud itu sebenarnya diciptakan untuk apa agar kita bisa punya dengan mudah ngambil data di sekitar cloud itu kita lebih cepat ngambil datanya tapi proses komputasi sekarang gini saya tanya wis paling gampang kamu yakin tahu gcp itu komputernya pasti bagus prosesornya walau walam nobadinos oh yang kamu tahu itu bisa dipakai gitu aja gitu kan betul dan apakah kamu berani terjamin katakan kamu pakai gcp 4 core apakah 4 core 4 core murni atau bukan 4 core yang share dengan orang lain once again nobody knows betul ya beda dengan supercomputer kamu pakai si bu core pasti si bu core itu dedicated karena apa supercomputer diciptakan untuk komputasi tapi dia tidak diciptakan untuk proses data gathering data gathering bisa lah lewat supercomputer tapi dia bukan di situ dia dibangun untuk proses komputasi yang high level atau komputasi huge computation sedangkan cloud dia lebih ke data oriented maka itu gak heran kan guyonannya orang IT zaman sekarang cloud itu kan ibaratnya sebenarnya yang akhirnya pakai cuma cloud storage betul gak iya iya pak iya kan guyonannya cuma itu kan karena apa kalau komputasi terus terang kita gak tahu komputernya itu kayak Apple iya kan salah satu yang barusan masuk IPO provider cloud itu namanya digital ocean pernah ada yang dengar pernah ada yang tahu semua ya ini almarhum James kan pakai servernya digital ocean juga itu kan ya untuk mengajar digital ocean itu saya tahu benar pasti ini ini betul sebuah fakta prosesornya dia itu tidak murni prosesor jadi kalau kamu dapat lihat di press list di webnya itu vcore atau 2 core jawabannya vcore eh sorry vcpu jadi kamu berani proses komputasi di digital ocean dia statusnya virtual cpu bukan pure cpu resikonya kalau pakai vcpu jadi gini vcpu itu tidak ada yang garanti kalau kamu akan dapat sesuai dengan perjanjian jadi misalnya gini ya saya ilustrasikan saya punya sebuah komputer 100 core 100 core prosesor ya saya misalkan ada 50 orang yang mau langganan ke tempat saya yang 100 core idealnya perorang dapat berapa idealnya harusnya dapatnya berapa supaya tidak saling tabraan 100 core saya punya 50 calon pelanggan idealnya mereka dapat berapa core dua praktiknya kalau saya kasih dua core itu artinya apa benar-benar cuma mereka fokus di dua core murni dapat dua core tapi dari segi bisnis ini tidak menguntungkan karena bisa jadi ada customer saya yang dia itu butuh cuman satu core tapi saya paksa harus ngambil yang dua core akhirnya kira-kira resourcenya jadi overkill tidak supaya menguntungkan yaudah saya buat saja dari sisi bisnis kalian bisa langgaran ke saya ada virtual CPU jadi virtual CPU itu kalau memang resourcenya ada yang kosong bisa dipakai kalau enggak ya enggak bisa jadi bahasanya kalau Surabaya itu up to itu loh vCPU itu up to 4 virtual CPU jadi tidak didikitit ke kalian CPU-nya paham atau core processor-nya paham ya pas kosong bisa dipakai lapas penuh gimana yoh beda kalau dia core murni core seperti tadi itu ada 50 orang tiap orang saya kasih saja kita pun dapat dua whatever it is harus diambil paham ya bedanya jadi itu kita harus cukup pas-pas dengan cloud ini kenapa mereka lebih data oriented bukan computation oriented apa WS gimana once again nobody can guarantee bisa enggak dapat yang core yang CPU beneran bukan yang V-CPU bisa tapi harganya pasti beda paralel computing-nya sebenarnya sama prosesnya itu secara prinsip sama karena paralel computing di arah operating sistem cuman secara infrastruktur supercomputer memang dibangun untuk huge computation sedangkan cloud itu sebenarnya tidak diciptakan itu jadi diciptakannya kenapa scalability itu ketika ada sebuah proses harusnya bisa membesarkan mengecil tapi in reality sebenarnya kita enggak tahu yang benar-benar disediakan itu berapa core processor akhirnya banyak yang sekarang cloud jadi cuman data untuk data storage yang berbasis internet saja itulah kenapa kalau kita lihat AWS Amazon web service itu dia kan menyediakan beberapa service yang butuh high resource itu ada ada servisnya khusus bukan kita menggunakan AWS itu atau server yang kosongan itu tarifnya gimana pak jelas beda AWS itu secara tarif murah kalau yang AWS EMR mahal banget itu terus Amazon juga punya RDS untuk database charge nya sama yang EC itu gimana apa beda RDS lebih mahal jauh karena AWS itu itu cloud kosongan yang data orient yang ada tidak bisa terjamin apakah computation bisa jalan juga disitu jadi paham disini jangan kalau ditanyain bedanya apa supercomputer sama cloud jangan bingung oke ini contoh aja kamu kalau bisa pakai adub MR untuk menggunakan gaming yaitu hasilnya bagaimana bedanya open MPI ini open MPI saya belum pernah coba open source high performance computing itu open MPI oke lanjut conclusion nya kalau Hadoop HDFS MapReduce profit isi solution for processing big data dia ada swift paradigm dari programming ke distributed system spark itu dia bisa extend dari MapReduce dia menggunakan prosesnya di memory dan dia tentu lebih advanced changing the world data processing cheaper and more efficient and scalable is the foundation of many other tools jadi spark hadup ini benar-benar changing the world semuanya oke saya stop saya dulu saya coba saya akan login pakai laptop untuk menunjukkan hasilnya spark oke oke saya share screen dulu oke kelihatan ya script yang saya buat ya pak kelihatan oke jadi ini scriptnya ini saya mengambil data dari sebuah file text namanya wordpiece.txt isinya kayak gimana ini bisa coba saya buka wordpiece.txt ini kayak gini nah isinya kayak gini sebuah novel udah gak usah dihitung berapa baris yang pasti sampai ini 54.000 baris disini saya mau nyoba ngitung angka mau ngitung sebuah word kata apa yang dia sampai 20.000 kali ditampilkan ini ketahuan ada kata N sama D ini N sama D ini ada sebanyak 20.000 kali ditampilkan bisakah saya ganti cukup ke yang 100 apa berapa banyak ditampilkan lebih dari 100 kali tinggal saya ganti aja kejaran kejaran oke ada banyak ya word itu 284 kali nah kalau lebih dari satu kali bisa enggak ya bisa-bisa aja kita jebaran oke ini processing datang kayak gini aja nah ini kalau kita lihat disini ini simulasi untuk sebuah web reduce ada shuffle-nya dimakai sendiri reduce ada sendiri udah dibuat sendiri split dan udah ada map reduce nah disini saya bisa menggunakan mappernya 3 reduce-nya 2 oke saya coba misalkan saya ganti sekarang mappernya 5 reduce-nya 4 reduce-nya 3 kira-kira akan lebih cepat komputer lokal lokal lebih cepat karena dia menggunakan parallel processing dan anyway guys ini ukuran filenya masih kecil belum terlalu besar gimana ya jadi ya jangan ini cuman text file yang ukurannya cuman 3 3 mega jadi ya cepat-cepat aja kalau barisnya sampai jutaan ya ini kita bisa mencoba nanti jadi disini paper reduce-nya bisa saya tambah misalkan reduce-nya saya tambah jadi 5 kita lihat prosesinya apakah lebih cepat ya kelihatan lebih cepat ya iya pak ini belum pakai hadup ya pak belum masih lokal santai ini saya cuman simulasi aja bayangkan kalau kamu nggak pakai map reduce ngitungnya pakai sequential biasa kira-kira gimana nanti cuman kamu hitung pasti bulat ya untuk hitung work count ya jadi kan dia harus satu-satukan 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 kita bagi bagi lebih cepat oke ini scriptnya ini nanti kalau mau saya upload juga nggak apa-apa script sama text file-nya saya upload diilain ya coba-coba oke materi hari ini ada yang mau ditanyakan gimana guys jelas atau malah bingung masih ada sedikit bingung sih pak ini saya nangkepnya kalau PySpark itu yang melakukan komputasi terus hadup itu yang menyimpan datanya HDFS itu yang file management system bener atau salah betul tapi akan lebih lengkap seperti ini jadi hadup itu platform analitiknya juga ada Brazil tapi kenapa tadi saya nggak cinggung karena hadup itu kamu kalau mau analitik harus pakai bahasa Java pure Java sedangkan kalian nggak belajar Java kan sedangkan Spark dia itu platform analitik tapi enaknya apa kalau Spark itu bahasanya pakai Python bisa jadi interface-nya pakai Python itu bisa dia juga punya namanya kelas PySpark jadi sangat dimungkinkan kamu tidak perlu lagi belajar bahasa yang lain bahasa yang sudah ada kenapa kamu bisa pakai pattern yaudah pakai pattern aja nggak usah belajar Java lagi kalau di hadup itu pure MapReduce semua itu pakai Java jadi kan kamu harus belajar Java lagi jadi lebih ribet ya Spark sendiri itu bisa kolaboratif dengan hadup juga karena hadup itu juga menyediakan file system jadi ada HDFS itu hadup file system itu cocok kalau bisa pakai itu nah analitiknya adup gimana ya kita nanti bisa cobalah saya coba itu ada sebenarnya sudah ada adup itu teman kemarin tadi saya lihat kok harus pakai full bahasa Java ya kalau saya tunjukkan Java nanti kalian lebih pusing lagi nanti kita pakai aja yang sudah ada itu Python apakah Spark itu tidak punya itu file system sendiri kehebatannya Spark itu dia bisa dengan compatible dengan apa aja MySQL bisa semua bisa jadi Spark itu murni platform untuk analitiknya saja sedangkan hadup dia itu sebenarnya satu solusi komplit tapi itu tadi satu dia hanya bisa jalan di Java yang kedua dia secara analitik tidak se-advance Spark atau secepat Spark kenapa Spark itu jalannya di RAM hadup itu jalannya di hard disk jelasnya bedanya di sini jalan Spark berarti kalau pakai Spark butuh RAM yang besar pasti karena dia jalannya di RAM kenapa di slide user should know RAM-nya itu sufficient apa enggak untuk Spark itu bisa enggak kalau RAM-nya kecil bisa tapi prosesnya pasti lebih lama enggak pasti ya iya lebih lama kes ini sebenarnya sudah terjadi juga kalian pakai SAP betul ya SAP itu sebenarnya software itu skala besar atau skala kecil besar besar kalau software itu skala besar otomatis ya otomatis ya data yang dipakai pasti besar atau kecil pasti besar SAP itu database-nya itu macam-macam kita bisa pakai oreko bisa pakai mass equal server dan itu bisa SAP kan software-nya saja kan database-nya mau pakai apa terserah tapi SAP itu punya database-nya namanya SAP HANA dijamin kalau database-nya pakai SAP HANA dan dikonfigurasi pakai SAP itu pasti kenceng kenapa kenceng karena SAP HANA itu running-nya di RAM zaman tahun 2011-2012 saya pernah ikut training-nya SAP HANA disarankan RAM minimal itu 32GB di zaman itu jadi kalau misalkan waktu itu kita mau pakai SAP HANA RAM minimal disarankan 32GB untuk kita yang pembelajar di edukasi kalau itu industri gimana zaman itu disarankan RAM minimal 64 atau 128GB bayangkan itu zaman tahun 2012-2011 kalian waktu itu masih SD mungkin ya masih umur 11-12 tahun berarti SD atau masuk SMP-1 intinya kalian masih pakai celana pendek untuk yang cowok karena belum boleh celana panjang karena celana panjang waktu SMA jadi zaman kalian masih boleh pakai celana pendek itu RAM-nya itu mintanya minimum 64GB 128GB untuk industri untuk pendidikan kayak kita ini kalau mau praktikum pakai itu dimintanya RAM-nya 32GB kelihatan banget ya bedanya benar-benar minta yang advance untuk RAM-nya kalau RAM-nya segitu gimana bisa bisa jalan tapi jadi lambat SMP-nya buat apa kan jadi bisakah RAM-nya kecil kalau untuk processing spark bisa tapi jadi lambat tidak secepat kalau kita RAM-nya besar oke pahamkan teman-teman nanti setelah UTS siap-siap ya agak pusing sedikit kita utik-tik itu semester ini nggak ada mata kuliah programming UTS-nya ngapain Pak UTS-nya gampang jawab soal bahannya apa bahannya dari yang sudah ada dari slide yang sudah ada berapa nomor Pak Open Book 2 kali Pak UTS-nya Pak UTS-nya Pak UTS-nya Pak Gun sama Pak Adi dicampur satu beda-beda jadwalnya juga beda dijamin hitungan kalau Pak Gun teori teori ya kawin ini programming linear terus gampang linear programming export system konsep umus gampang lah itu ini programming gampang oke guys hari ini ada lagi mau tanyakan oke halo enggak Pak sudah oke udah clear ya oke sampai ketemu nanti jam 10 jadi jam 10 kalau misalkan Pak Tri belum selesai vaksin ini Pak Tri lagi vaksin kedua tapi saya belum karena kemarin saya kena vaksinnya aset jadi masih 2 bulan lagi jadi nanti kelasnya mungkin saya buka pakai zoom saya terus kalian mengerjakan itu dulu beri tes dulu oke 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 vaks selamat menikmati